Satu bulan menjeleng Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, global wakaf ACT telah menyiapkan lumbung ternak wakaf di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya berada di Bubulak, Bogor Barat, Jawa Barat. Untuk persiapan kurban tahun ini, insya Allah persiapan kami sudah mulai matang. Ada beberapa hal yang kita persiapkan. Yang pertama dari stok ternak, yang kedua dari kesehatan ternak. Untuk persiapan kurban, yaitu kita dengan menjaga kesehatan ternak dengan cara pemberian nutrisi yang baik, yang sehat, dan sesuai nutrisinya. Terus kebersihan kandang dengan cara membersihkan seminggu sekali dengan menggunakan air bersih dan sabun dan juga desinfektan. Sedikitnya 270 ternak dirawat dalam LTW yang berlokasi di Bogor ini. Pengelolaan LTW juga bersinergi dengan salah satu rumah potong hewan di kota Bogor. Lewat sinergi ini, ratusan ternak di LTW juga dipantau kesehatannya oleh dokter hewan yang disediakan pihak RPH. Bagaimana kondisi kesehatan ternak-tenak di sini? Alhamdulillah kondisi saat ini masih sehat. Ada beberapa yang sakit, ada yang tidak namsumakan. Seperti itu kita berikan vitamin, kita berikan obat sesuai dengan gejalannya, kemudian kita lakukan desinfeksi kandang dan lingkungan. Kita perketat juga untuk lalu lintas ternak keluar masuk di RPH ini supaya tidak tertular seperti di daerah yang lain. Jadi bagaimana persiapan kurban sahabat termawan? Kunjungi laman globalkurban.com untuk info lebih lanjut. Dari Bogor, Imam Al-Dafa, tim ACT melaporkan. Kita bangsa lintas negara, solid bela Palestina. Palestination